Mari kita belajar sejarah, ternyata sejarah itu bisa berulang, tapi sejarah juga bisa mengulangi kesalahan-kesalahan kita apabila kita tidak belajar dari sejarah itu. Mata uang Palestina katanya, Anda tulis misalnya Palestine coinnya, ini terbit tahun 1927 tertulis dalam bahasa Arab, coinnya ini bahasa Latin dan bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya tertulis Palestine, bahasa Inggrisnya tertulis Palestine, bahasa Inggrisnya tertulis Palestina, kumang, huruf alef, dan huruf yod. Lalu orang kan tidak mengerti bahasa Ibrania ini, ini bukti bahwa negara Palestina sudah ada sebelum Israel. Israel baru berdiri tahun 1948, Palestina sudah punya mata uang, katanya gitu, ayo kalau tidak mengerti sejarah. Oh iya ya, bener ya, bisa anda lihat cari di Google yang lain. Pijok, wah bener ini. Mata uang kertasnya juga ditemukan, one Palestine coin, satu coin Palestina. Ini terbit tahun 1939, ini mata uang Palestina. Loh ini berarti negara Palestina sudah ada. Ini betul, mata uang ini mata uang Palestina betul. Tapi ini bukan negara Palestina bro. Mata uang ini diterbitkan oleh yang namanya Anglo-Palestin Bank. Anglo-Palestin Bank itu, yang mendirikan siapa? Yang mendirikan itu jaringan gerakan sionis, yang dipimpin oleh Theodor Herzl. Dan bank ini, namanya Anglo-Palestin Bank ini, berdiri tahun 1902. Karena apa? Dalam visi kenegaraan yang diimpikan oleh Theodor Herzl, pendiri sionisme itu. Kita harus punya bank, kita harus menguasai uang. Lalu mereka mendirikan bank, dinamakan Anglo-Palestin Bank. Bank itu yang sekarang menjadi bank leumi di Israel. Jadi ketika, pada saat perang dunia pertama, Inggris menang perang sama Jerman, Turki waktu itu, temannya Jerman. Sebagai bangsa yang kalah perang, otomatis, kedaulatan wilayahnya dimiliki oleh pemenang perang. Yang menang perang Inggris, lalu lahirlah yang namanya deklarasi Balfour. Ketika Palestina, tempat yang namanya Palestina, teret Israel itu, di bawah mandat Inggris, inilah mata uang yang berlaku. Yang tanda tangan, ya ini adalah orang mandat Inggris juga. Tertulis di sini. Nah kemudian yang kedua orang lupa. Akhirnya itu tertulis Ibraninya, itu Palestina. Kemudian koma, alef, yot itu artinya apa? Alef itu eret, yot itu Yisrael. Jadi Palestina eret Yisrael. Palestina tanah Yisrael. Jelas ya? Jadi ini bukan mata uang negara Palestina. Negara Palestina belum ada. Negara Palestina adanya setelah PLO, ya serarafat. Nanda tangani perjanjian damai sama Yisrael. Maka muncullah otoritas Palestina. Tahun 2006, Hamas itu menang dalam pemilu di Palestina. Akibatnya, Palestina pecah jadi dua. Satunya di bawah Mahmud Abbas, yang ini damai-damai saja dengan Israel, yang Hamas bermusuhan dengan Israel. Karena mereka tidak mengakui eksistensi negara Israel. Dari peta bumi ini, kita tidak bisa menciptakan perdamaian dengan kebohongan. Terima kasih telah menonton!